Kita beralih ke informasi lain, pemerintah hasil kelulusan PPDB tahap 1 di Provinsi Jawa Barat telah diumumkan. Di sisi lain, pendaftaran peserta didik baru di Provinsi Banten baru mulai dibuka. Papan pengumuman berisi hasil kelulusan PPDB tahap 1 di SMK Negeri 2 Garut langsung diserbu orang tua dan calon peserta didik. Mereka sengaja datang ke sekolah yang dituju dan rela menunggu berjam-jam. Sebab ada keterlambatan pengumuman kelulusan PPDB untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan jalur zonasi. Padahal pengumuman juga tersedia secara daring. Dari 776 calon siswa yang mendaftar, hanya 203 siswa pada gelombang pertama yang lolos. Selanjutnya, PPDB tahap 2 di Jawa Barat akan dibuka pada 24 Juni untuk jalur berkebutuhan khusus, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi serta nilai rapor. Di sisi lain, Provinsi Bantan baru membuka jadwal PPDB tahap 1 sejak kemarin 19 Juni hingga 23 Juni mendatang. SMA Negeri Tiga Rangkas Bitung Kabupaten Lebak menjadi salah satu sekolah yang dituju dengan jumlah penerimaan siswa pada tahap 1 sebesar 216 peserta didik. Jadwal PPDB setiap daerah berbeda-beda tergantung pada kebijakan daerah dan dinas pendidikan provinsi terkait. Tim Liputan melaporkan.